Bu Yahya menjawab Bisa langsung menghubungi nomor interaktif 0823-4071-3338 Dan sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yang pertama ada tangan dari hamba Allah dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Bandung mau bertanya Bu Yahya Apa hukum menonton kartun animasi? Dan hanya buat hiburan saja Bu Yahya Karena kalau menonton film-film barat terkadang banyak wanita yang tidak menutup aurot Dan saya memilih untuk menonton kartun Apakah boleh menonton kartun animasi Bu Yahya? Terima kasih Bu Yah Pertama di saat Anda ingin meninggalkan film yang ada membuka aurot itu benar Dan hendaknya seperti itu orang beriman Kemudian Anda juga ingin berhibur Bagaimana menonton kartun? Tentunya kartun harus Anda pilih dan pilih Pertama kartun ada yang ada nilai pendidikan Atau paling tidak tidak ada nilai merusak Bajar kisah-kisah Kisah-kisah mendidik Bukan merusak Tapi karena kartun juga kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran dimasukkan melalui kartun Jadi boleh saja melihat kartun, nonton film kartun Yang sifatnya di situ ada pendidikan Apakah itu pendidikan tentang kesehatan? Kita pernah melihat satu kartun isinya kesehatan Rupanya memang bagaimana mengenalkan anak tentang kesehatan, tentang ilmu fisika, tentang ini Bagus Dikemas dengan kartun Tapi ada juga kartun yang jorok yang bukan itu Sama saja bohong kartun yang jorok Jadi kartun yang memang bernilai Diperkenankan dan Itu artinya memang anda ingin senang satu sisi Tapi pun anda takut kepada Allah Dan hendaknya orang beriman keadaannya harus seperti itu Kesenangan itu sebetulnya kan bisa dengan apa saja Orang mencari kesenangan bisa saja Ada sebagian orang mencari kesenangan harus pergi ke Luar negeri Harus pergi ke London Harus pergi ke New York Harus pergi ke Ada orang macam-macam Tapi ada sebagian orang cuba ngelertikar di samping kebunnya Sudah selesai Bahagianya mungkin tidak kira-kira Seandainya bisa diukur itu berapa 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 voltasenya sampai keberapa Atau volumenya Berapa volume bahagianya itu adalah Seandainya bahagian orang itu harus 10 Mungkin dia sudah mencapai 10 itu orang yang dikebun Yang pergi ke luar yang jauh-jauh itu Belum tentu itu bisa saja itu Pertama itu kebahagiaannya sampai 9 turun jadi 2 Kenapa? Di sana ada masalah Utangnya banyak Macam-macam Jadi kebahagiaan Kesenangan itu sudah diberikan Maka Kalau Anda sudah menghindar dari sesuatu yang haram Seperti yang Anda katakan Tadi nonton film-film yang tidak Yang membuka orang dan sebagainya Lalu Anda hijrah Insya Allah dengan Biarpun kartun yang hanya bercerita tentang Ada cerita tentang kisah-kisah Mendidik si buta yang Mendidik pokoknya Itu bermanfaat bagi Anda dan terhibur kok Dan anak-anak pun bisa senang dengan cara semacam itu Dan bahagianya maksimal Baik Boleh bahkan bukan sekedar boleh Di hari ini sudah waktunya Anda mengarahkan anak-anak untuk Untuk melihat hal-hal semacam itu Tapi yang positif Yang Anda mendidik Kesehatan Akhlak Dan yang membangun hati Membangun akhlak Membangun moral Membangun jiwa Itu saja Baik kemudian Pertanyaan selanjutnya Dari Tenggara Hamba Allah Dari Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Saya Hamba Allah Dari Tegal Izin bertanya Bu ya Bagaimana kita Menyikapi seseorang Yang suka merendahkan orang lain Padahal Seseorang itu adalah Ustazah Bu ya Mohon jawabannya Bu ya Terima kasih Oh Maka Gini Ada orang Suka merendahkan Jadi gini Siapapun dari kita Hendaknya selalu waspada Ingat Apakah Anda Seorang Ustaz Tidak boleh kita Merendahkan orang lain Bukan caranya Nabi Nabi Tidak pernah Merendahkan orang lain Padahal Nabi Sangat tinggi Sangat mulia Kita ini siapa Berani merendahkan orang itu Akhlak apa itu Imam Huzali Penerus Nabi Mengatakan orang itu Memang jelek hari ini Tapi bisa saja Iso Arim Menjadi lebih bagus dari saya Sehingga Dia mengajak kepada Kebaikan pun Dengan dakwahnya Nabi Itu adalah Memandang mereka Dengan pandangan Kasih sayang Bukan dengan pandangan Merendahkan Seorang Ustaz Yang memandang Jamah murid Dengan pandangan Merendahkan Dia runtuh Bukan Ustaz lagi Dia perlu belajar lagi Karena Memandang orang ini Harus memandangkan Cinta dan kasih sayang Ini yang pertama Jangan biasakan Memandang orang Dengan merendahkan Kita tidak tahu Bungkasan kita Ajal belum tiba Apakah Huznul Khatimah Atau Su'ul Khatimah Semoga Allah Menjadikan kita semua Ahli Huznul Khatimah Tapi tidak boleh Kita semacam itu Dan Nabi juga Mengisyaratkan Ada orang Hari ini beriman Besok sudah kafir Kafir Besok beriman Ada macam-macam Bahkan kepada orang kafir Sendir Imam Ghazali Mengisyaratkan Kita menyeru kepada dia Tapi Tetap khusus Dan bisa jadi Dia hari ini kafir Tapi menjelang kematiannya Beriman kok Memang dalam dakwah Tidak boleh sama sekali Merendahkan Merendahkan secara sungguh Merendahkan Sehingga apa Memandang mereka ini Yang kita ajak Murid atau jamaah Itu adalah pandangan Kasih sayang Dan kita lihat mereka Sebagai lahan pahala Adalah Dia adalah tanggal-tanggal Untuk aku mencapai kemuliaan Jadi tidak pernah merendahkan Karena kita perlu kepada mereka Kalau kita ustad Kita butuhkan jamaah Kita butuhkan murid Untuk naik pangkat Di hadapan Allah Bukan kita perlu kepada mereka Untuk menyanjung kita Tidak Maka tidak bisa Seharusnya kita merendahkan mereka Kalau kita seorang guru Akan mulia Karena mereka Kok bagaimana kita merendahkan Berarti bukan ustad Dia perlu belajar lagi Dan tidak pantas jadi ustad Apalagi ustadah Tidak perlu disebut ustadah Ustad Hati perlu ditata Kalau ingin mengajar orang Harus memandang mereka Dengan pandang kasih sayang Dan cinta Kasih sayang dan cinta Satu Yang kedua adalah Ada orang itu Melihat orang lain itu Kalau ngomong Menyakiti hatinya Perasaannya Itu kadang bukan orang Yang ngomong menyakiti Cuma dasar hati kita Busuk Kita suka sensitif Dan ini kadang-kadang Bermasalah Apakah betul ustad itu Ngomong begitu Sebab ada orang ustad Nasihati Masya Allah Jangan sampai Kita itu menjadi orang yang Gampang ngiri kepada tetangga Eh ngomongin saya Itu Loh orang ngomong ustad Ngomong umum Dia langsung rasa ngomongin saya Berarti dia memang Dia penyakitan Dia Katalan dia Lalu memang ada orang Gampang kerasa begitu Saya itu pasti saya Saya itu Apa urusannya denganmu Sifatnya umum Kalau dia orang insyap Kalau kita orang insyap Ada ustad Menyebut tentang kesalahan Lalu kita ada Bersama kesalahan tersebut Tinggal Alhamdulillah Diingatkan Gitu bukan Mesti maksudnya saya Nyindir Nyindir Na'udzubillah Ini kok orang busuk banget Gak bisa bener Orang begini Ada orang sensi Ya sensi Sensitif Gampang Gampang tersinggung Wah ini hati busuk Perasaan Terus Jadi semua kawannya itu ada Kita menemukan orang itu Semua orang berusaha dengan dia Harus hati-hati Jangan hati-hati Tersinggung dia Wah ini ngerepot Jangan kumpul dengan manusia begitu Makanya Kepada yang bertanya Bisa jadi Anda Termasuk golongan yang semacam ini Tapi kami mengajak Untuk menjadi baik Kalau ternyata Anda tidak Berarti gurunya dengar omongan kami Insya Allah benar Tapi kalau gurunya Tidak ada masalah Ustadahnya Tapi Anda yang sensitif Ustadahnya lewat saja Tidak nyapa Dia sudah marah Oh sombong banget Eh Belum tentu dia sombong Bisa jadi Dia tuh mikir Jamaahnya kok bandel-bandel Dia tuh ngadu kepada Allah Sambil jalan Lalu tidak melihat Anda Anda sudah suudan dia Padahal dia memuang Semoga jamaah yang aku datang ini Bisa berubah Ya Allah Sehingga dia dengan makas seduh Begini Lewat di depan muka Anda Tidak menyapa Anda Anda marah Anda yang salah Sensitive ini Sensitive berlebihan itu Adalah sifat buruk Yang dibenci Nabi Namanya Suudan Orang tidak Kita duga begitu Kan jadi tidak benar ini Wah repot Suudan 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 Berarti bisa jadi Kita yang suudan Sama ustadah tersebut Baik Intinya ayo kita koreksi diri Ustadah menjadi ustadah Atau ustadah yang benar Di saat kita mendengar Kalimat dari ustadah Ada ustadah memang tegas Kalimannya Tapi bukan dia itu mencerah kita Merendahkan kita Tapi justru Kalau memang kita orang insab Alhamdulillah diingatkan Tinggal ngomong gitu Wah tepat Sampai suatu ketika Kita menyampaikan Satu ceramah Satu jamaah Ini yang insab mengatakan Buya itu kalau ngomong Itu pas Itu saya banget Itu saya banget Terima kasih Wah ini orang benar Katanya saya banget Saya juga tidak kenal dia Kok katanya saya banget Yang disebut dalam cerita terut Saya banget Nah Kalau orang belajar Itu bisa ngomong begitu Berarti dia itu insab Dan benar Cepat baik Yang domongin saya banget Benar-benar saya Saya banget Tapi yang lain Nyinggung Nyinggir Sekapok ngaji Sindir-sindiran Tak tahu yang ngaji ke tempat lain Juga begitu Sindir-sindiran Akhirnya apa Tidak ngaji Raka setelah itu dia Ya Kalau jadi ustadah Yang benar Jangan suka nyakit Di perasaan orang Kalau kita mendengar orang Yang kalimatnya Menyakitkan sekali Kita perlu melihat Itu jangan-jangan Kebiasaan Misalnya Ada orang pantai Dengan orang gunung Ngomong Orang gunung itu memang Ya Tempatnya aman Tidak ada ombak Jadi ngomong sedikit Sudah gede Kedengaran Orang pantai Sering ada ombak Ngomongnya teriak-teriak Ketemu ini Orang pantai Mungkin bukan orang pantai Semuanya Ini umpama Akhirnya orang pantai Bergi ke gunung Ngomongnya keras-keras Kata orang gunung Ini kurang ajar banget Oh bukan kurang ajar Dia kebiasaannya Seperti itu Bagi dia Bukan jelek Sudah Orang pantainya Tidak sabar Ngomong sama orang gunung Ini ngomong Kayak kurang makan Ngomongnya keras Tidak dengar saya ini Ya akhirnya Kan sultan Akhirnya tidak jadi besanan Padahal itu Hanya karena kebiasaan Di kampung masing-masing Maka muncullah Satu tradisi masing-masing Yang sebetulnya Di tempat tersebut Bukan sebuah app Di tempat lain Menjadi app Maka kita harus begini Pandai Kalau itu menjadi kebiasaan Orang sana Ya sudah biarkan Saya tidak akan mudah Tersinggung Memang Sebab ada orang Kalau ngomong keras Tapi hatinya lembut Kita menemukan Kalau ngomong Kau nukar-dukar yang marah Kau nukar marah Tidak marah Dia biasa Ada satu orang Di sana Ngomongnya keras Kok gini Betul Kalau kita datang Oh tidak Memang ngomongnya keras Ya biasa Jadi Jadilah orang kebal Tidak gampang tersinggung Tidak gampang tersinggung Dan selalu perasaan kebaik Kepada siapapun Yang terlihat Perlakunya kurang menyenangkan Bagi kita Allah Alhamdulillah Tidak gampang tersinggung